Semua selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021 Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Teman-teman, hari ini bulan ketemu dengan Jupiter dan Jupiter terain dengan Matahari dan Mars Jadi ada 4 planet ini di derajat yang hampir sama di sekitar 22an Dan kita lihat bulan itu ada di Aquarius Dan kemudian ada kelompok yang lain Ini di derajat yang lebih awal, jadi kan bulan itu di dua-dua artinya sudah di dekan ketiga Kemudian ada yang di dekan awal, tapi sudah hampir masuk ke dekan kedua Ya, Chiron, kemudian Lilith, Venus, Merkurius, juga Saturnus Banyak, jadi hari ini banyak yang mengaktifasi Tapi yang jelas bulan dan matahari itu ada di dekan ketiga Dan bulannya ada di Aquarius, maka saya akan melihat ceritanya yang di Aquarius Derajatnya adalah 22 A guerrilla group runs along a boulder strung A mountain ridge in order to head off a mountain A munition train Jadi kan ini ada kelompok guerrilla yang lari Di samping mountain, pegunungan Dia mau mencuri Karena ini guerrilla akan melawan sesuatu yang lebih besar Dia mau ngambil amunisi Jadi alat perang yang ingin diambil Tapi jelas situasinya, jelas kita sedang menginginkan sesuatu Kita harus memperjuangkan Dan kalau perlu kita merebut Berani Perang Ya, 22 Kalau 23 A soldier in a reconnaissance balloon Is enjoying a pleasant daydream When he comes under the fire from below And is forced to quickly reorient himself Jadi, kan tadi antara 22 dan 23 derajatnya 22 itu masih ketika perang Kita sedang ngotot Mencari senjata Supaya kita bisa melawan 23 Itu tadi udah meledak Tapi Soldiernya, orangnya Itu gak kena Karena dia naik ke balun Nah, naik ke balun terbang Kemudian dia melihat ke bawah Peperangan sudah terjadi Dia tidak terkena Dan dia enjoying Enjoying pleasant daydream Jadi, hurry Sudah meledak Perangnya sudah terjadi Di bawah Musuhnya udah Mulai berperang Dan saya sebagai orang yang Punya Rancangan perang ini Desainnya Itu Tidak terkena dampak Dari perangnya langsung Tapi saya sedang berpikir Setelah ini Saya harus ngapain Jadi Kira-kira seperti itu Penggambaran di derajat ini Saya yakin ceritanya Seperti itu juga Ya Mungkin ini bukan Kisah yang Sifatnya Individual Tetapi lebih kolektif Anyway Kalau kita tarik ke individu Adalah ketika kita Menghadapi situasi yang sukar Tapi kita penuh percaya diri Kita tahu apa yang harus kita lakukan Dan kita tidak takut Itu yang paling penting Kita tidak takut Disuruh perang Oke Siapa yang takut Penuh percaya diri Dan itu adalah pilihan kita Karena kita sudah tahu Kalau kita di sini Mungkin kita tidak perang Tapi kita di Di bawah jajahan Namanya juga jajahan ya Gerilia Makanya sifatnya gerilia Hari ini Atau yang di tengah Adalah kita yang pecut Kita yang Entah kita terpecut Atau kita pecut Tapi apapun Kita upayakan Perang itu ada Supaya apa Karena ada hal yang penting Yang kita upayakan Kita Harus memenangkan sini Karena kita Perlu agar Anak-anak kita Anak cucu kita Tidak berada di dalam kondisi Yang dijajah Simple like that No Ini bisa ditarik ke individu Tapi barangkali ceritanya Lebih drama ya Jelas Enggak untuk semua Tapi satu kartu Di sini Jaguar Ya Percaya dirinya Tampak dari Sang jaguar ini Ya Si macan kumbang Ini dia Dia jelas punya kekuasaan Dia tahu Apa yang harus dia lakukan Dan dia bisa bergerak dengan Tanpa ketahuan Stealth Ya Ini udah pernah keluar Kalau gak salah Dua minggu lalu Anyway Ya Itu adalah menunjukkan Bahwa kita mampu Dan kita percaya diri Abundance Jadi sepertinya memang Kita punya sesuatu Yang Yang milik kita Yang barangkali Dijajah Oleh Diambil Pada saat ini Kita make peace Bahwa ini yang kita inginkan Kedepannya Mungkin memang Masih banyak yang menjadi PR Setelah terjadi Perang Selalu ada Aftermathnya Kedepannya Karena ya Situasinya seperti itu tadi Dan ini tidak harus terjadi Di level individu Oke Kalau terjadi Ya kita tahu Semua Ada prosesnya Ini sama seperti kemarin Ya The star Kita masih menginginkan Sesuatu yang berharga Ini Di empress Sebagai tantangan Ini sarannya Adalah penuh strategi Supaya kita bisa Bergerak Tidak Tidak Di dalam kondisi Yang terkungkung Dan terjajah Saya ambil singkatnya Aja Yang jelas Ini energi Yang ada di langit Paling tidak Kita melihat Secara umum Kita tidak Bicara detail Dan Energinya Masih sama Dengan kemarin Kalau mau melihat Apa yang Menjadi cerita Do whatever It takes To make yourself Feel good If it feels good Then it is good For you Jadi Peperangan itu Gerilya itu Memang harus dilakukan Karena itu Satu-satunya Cara membuat kita Merasa Baik Baik-baik saja Oke Ini bacaan buat hari ini Benita Indra Saya disini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Terima kasih